Intro Baik kita ketemu lagi dengan sesi ke-6 dari pertemuan ini Masih dalam pemerian gambaran mengenai Sulawesi Utara Terutama pada saat menjelang dan setelah masuknya bangsa-bangsa barat Kita setahu bersama bahwa wilayah ini bangsa barat yang masuk pada abad ke-17 adalah bangsa Portugis, bangsa Spanyol, dan bangsa Belanda Mereka sudah mulai dari abad ke-16 Tapi konstelasi dan persaingan kemudian terus terjadi pada sampai abad ke-17 Dan kemudian telah memenangkan Belanda sebagai bangsa yang eksis di wilayah sini Terutama setelah Belanda masuk lewat pijakannya di Ternate Dan kemudian dari tempat pijakannya itu kontrol terhadap wilayah yang lebih ke barat Atau wilayah Sulawesi Utara ini dapat dilakukan oleh mereka Belanda melihat bahwa sistem yang mereka bawa itu ternyata berbeda dengan apa yang ada di wilayah ini Bola Mongondo sudah mempunyai kerajaan-kerajaan Sangir Talot juga seperti itu Banyak kerajaan-kerajaan kecil Gorontalo juga sudah seperti itu Sampai Sulawesi Tengah seperti itu Bahkan di Ternate, Tidore, Jailolo dan seterusnya seperti itu Yang spesifik memang hanya Minasa Minasa seperti saya katakan dalam pertemuan sebelumnya Minasa itu hanya mengenal satu sistem yang sebut Sistem yang demokratis Mengapa disebut demikian? Karena tidak selamanya raja kemudian keturunannya itu menjadi pemimpin Jadi hanya mereka yang dianggap terkuat Yang kemudian mempunyai wibawa Yang kemudian bisa dipilih untuk menjadi pemimpin mereka Dan mereka itu tidak terikat pada satu struktur yang besar Tapi dalam hanya tingkatan walak Atau katakanlah semacam satu kelompok pemukiman Tapi dari kelompok-kelompok pemukiman ini yang disebut Wanua Mereka itu menyatu dalam apa yang disebut walak Walak ini kemudian dari beberapa walak Kemudian menyatu dalam apa yang disebut pakasaan Nah Pemimpin pakasaan inilah yang kemudian menandatangani perjanjian persahabatan Frunschab and Alliancy Antara bangsa dalam petik bangsa Minasa dengan bangsa Belanda Melakukan traktat perjanjian pada tahun 1679 Minasa menjadi seperti itu Di wilayah Bolang Mongondo juga seperti itu Mereka pada akhirnya terikat dengan pemerintah kolonial lewat traktat perjanjian Sangir dan talaut lewat kerajaan Dan kerajaannya juga terjadi hal seperti itu Jadi eksistensi atau keberadaan pemerintah kolonial di wilayah-wilayah ini Itu didasari pada kontrak perjanjian Jadi akan ada yang diberikan oleh pemerintah Belanda Sebagai ganti apa yang diterima oleh penduduk setempat Biasanya yang diikat adalah raja Sehingga perjanjian itu dilakukan dengan raja Ketika traktat perjanjian itu sudah dilakukan Maka penandatangan kontrak itu terikat Pada klausul atau butir-butir peraturan yang ada di dalam perjanjian tersebut Bolang Mongondo seperti itu Sangir talaut dengan kerajaan-kerajaannya juga terjadi hal seperti itu Minahasa juga seperti itu Nah semua perjanjian ini dilakukan Ketika masih berada di bawah VOC Yang kemudian mendudukan Gubernur Jenderalnya di Ternate Ketika VOC bangkrut Pada 1 Januari 1800 Kemudian VOC menyerahkan asetnya kepada Apa yang disebut sebagai pemerintahan Belanda Kita akan berbicara kelanjutan mengenai segmen ini dalam pertemuan selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya